Sebelumnya, Pemkap Lingga telah memutuskan untuk memulangkan 300 mahasiswa asal lingga terkait wabah corona. Pemkap Lingga juga memfasilitasi kepulangan tersebut dengan menyiapkan 2 kapal penumpang dan 1 kapal cadangan. Kepulangan mahasiswa asal lingga yang difasilitasi oleh Pemkap Lingga untuk tahap awal telah tiba di Pelabuhan Jogoh, Kecamatan Singkep Barat pada Kamis 24 April 2020. Kedatangan mahasiswa disambut oleh petugas penanganan COVID-19 dengan menggunakan APD dan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum memasuki mobil penumpang yang telah menunggu di ujung pelabuhan. Sebelum menaiki mobil penumpang, para mahasiswa yang datang dari Pelabuhan Tanjung Pinang ini diberikan pengarahan oleh Kapolsek Singkep Barat Ibtu Idris dan Camat Singkep Barat Febrizal Taufik untuk tetap melakukan isolasi mandiri serta menjaga kebersihan diri. Sedangkan untuk pengemanan kepulangan para mahasiswa tersebut, Kabak Ops Polres Lingga, Kompol Rusduyantoro mengatakan kalau ada 30 personil yang terdiri dari TNI, Polri, dan Sapol PP diturunkan dengan menggunakan sistem silang. Kompol Rusduyantoro menambahkan setiap kendaraan penumpang hanya dibenarkan untuk memuat 3 penumpang saja. Mengenai karantina mandiri nantinya, Kabak Ops Polres Lingga ini mengatakan pihak yang mengharapkan bantuan RT dan RW dalam mengimbau keluarga mahasiswa yang bersangkutan untuk tidak keluar rumah. Berdasarkan informasi di lapangan, jumlah mahasiswa yang dipulangkan dengan kapal feri pertama dari 2 kapal dan 1 kapal sebagai cadangan berjumlah 125 mahasiswa dengan tujuan dabu sebanyak 63 orang dan selebihnya naik di pelabuhan cempa dan daik. Untuk pengamanan, Alhamdulillah kita bergabung bersama-sama TNI, Polri, Sapol PP, dan kekuatan lebih kurang 30 personil. Dan untuk sistem pengamanan, kami blok area bentara seperti yang rekan-rekan Ketua Bersama, di tim silang, selang, dan untuk kendaraan, setiap satu kendaraan hanya kami benarkan untuk 3 orang, 4 dengan driver. Jadi penumpang tidak diperbolehkan untuk jalan lewat pelabuhan ya? Tidak boleh sama sekali, kami tegaskan tidak boleh sama sekali. Begitu turun dari kapal, kami melakukan penyemprotan dan sterilisasi, sebetulnya kami naikkan ke kendaraan sudah di... Oke, terkait karantina mandiri, ada penegasan supaya mereka tidak keluar? Nah, untuk terkait dengan karantina mandiri, kami mohon kepada terutama RT RW untuk membantu di masyarakat agar dihimbau kepada pemilik rumah atau keluarganya untuk tidak keluar rumah. Berapa jumlah penumpang? Tadi 63, tapi sebagian kedai. Iman TV Kepri dari Lingga mengabarkan. Iman TV Kepri dari Lingga mengabarkan.